Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Kembali Pak Ustadz Bino Setelah waktunya hari ini Alhamdulillah saya bisa selaturahmi Saya rasa tren Terbiaya pembangunan Insya Allah Sekarang lagi diadakan Pembangunan pola Alhamdulillah Saya akan Ikut kembang Alhamdulillah Belum sempurna 100% Tapi Alhamdulillah ini sudah kontor Tidak finishing Ini rencana Musola ini Kalau digunakan Untuk Ramadhan Saya disini Terketuk lagi hati saya Untuk Sama-sama Kita membantu Pembangunan Musola Kondok kesan tren terbiaya Tuguda ini Karena Ya disini banyak juga Masyarakatnya Kebetulan kan ke masjid Agak jauh ya Pak Ustadz Kalian semua Insya Allah Nanti Apa namanya Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini Kurang lebih Prosesnya ini Paling Sekarang Ini ada Plaster ya Supaya jemaah ini Bisa Bisa Sholat disini Karena kan gak mungkin Kalau situasinya Seperti ini kan Jadi di Plaster Supaya rapi Supaya Apa namanya Orang-orang bisa Sholat Tarawih disini Nah Di atasnya kan Ada yang Bolong Kemungkinan sih Dipakai bajaringan Pake bajaringan Untuk itu Mungkin Lumayan ya Pak Ustadz Dananya Di atas Kurang lebih Kalau bajaringan Sekitar Berapa 15 juta Kalau di bawah Ini Sekitar Kurang lebih Sih 5 juta Nah Untuk itu Saya mohon Untuk Bersama-bersama Untuk Untuk Bersama Untuk Membantu Pembangunan Sholat ini Silahkan Bisa Bersama Atau juga Ke saya Insya Allah Amal Kalian Akan terus Mengalir Di musolah ini Sampai Yaumil akhir Amin Yang dulu Sudah menyumbang Alhamdulillah Ini sudah jadi Ini bakalan jadi Istilahnya Apa namanya Nanti Akan Jadi musolah Insya Allah Tepat Ya Bila-bilaan Para donatur Tergerak hatinya juga Sama-sama Kita membangun Karena Ini rumah Allah Bukan rumah Siapa-siapa Yang wajib Kita sama-sama Untuk membangun Pembangunan Musolah Mungkin Dari saya Itu aja Saya Ini kedatangan Pak Bapak Maman Yang sudah Berapa kali Datang Tempat kami Alhamdulillah Saya berterima kasih Kepada beliau Dan kepada Seluruh Donatur Yang telah Mengibahkan Ketempat kami Ini Insya Allah Mudah-mudahan Yang telah Mengibahkan Alayhi Allah Subhanahu wa ta'ala Dibalas Yang berlipat Amin Kemudian Kami Banyak Tetangga-tetangga Kita Dari Sebelah sana Sebelah sini Menanyakan Kapan Di Beresinnya Tapi insya Allah Kami juga Merasa terketuk Karena Ramadan Sebentar lagi Insya Allah Yang tadi Disampaikan oleh Bapak Maman Mau Dulu Di Kelur Tidak ada Karpet Karpet Nantinya Pakai karpet aja Karpet Tidak ada Ini Yang penting Kita bisa Masyarakat Dan santri Bisa Salat berjamaah Berjamaah Dan Salat tarawih Insya Allah Insya Allah Para Hadiri semuanya Para darmawan Bahwa Ada Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Telah menyatakan Bahwa Kala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Manbana Majidan Wadallahu Baitan Filjana Terang siapa Orang yang membangun Rumah Allah Masjid Musola Pesandren Maka Allah akan membangun Satu gedung Di surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Allah Mudah-mudahan Kami berterima kasih Yang telah Menyumbangkan Harta bedah Di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kami memohon kepada Allah Mudah-mudahan Banyak yang Berdatangan Menyumbang Harta Kalian semua Mudah-mudahan Jadi amal kebaikan Insya Allah Akan Allah melibat gandakan Kepada pahalanya Amin Ya Allah Ya Rabbal Itu saja Sementara Dari saya Dan saya berterima kasih Kepada yang seluruh Setelah Mengimpahkan Harta bedahnya Semoga Allah Membalas Yang berlipat ganda Amin Ya Allah Ya Rabbal Amin Itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.